Alur film kali ini menceritakan sebuah film bergenre horror Film yang sangat seru untuk ditonton sampai akhir Karena setiap alur di film ini membuat kita bertanya-tanya Oke, gak usah berlama-lama, selamat menonton Adegan pertama di film ini memperlihatkan seorang pria sedang berjalan mengambil bangkai tikus Lalu dia membawanya pulang Sesampainya di rumah, pria itu membawa bangkai itu ke sebuah ruangan Namun kita masih belum tahu ada apa di ruangan itu Selanjutnya tokoh utama di film ini bernama Atarva Dia seorang pilot Sepulang tugas, dia menjemput putrinya yang bernama Arya di kampusnya Dia tidak mengetahui kedatangan ayahnya Saat itu Arya sedang dijemput oleh pacarnya Atarva melihat putrinya dari kejauhan Dia lalu mengerjai Arya dengan membunyikan klakson Arya yang menyadari itu buru-buru turun dari motor pacarnya Lalu menghampiri ayah dengan wajah sedikit kesal Karena malu Arya langsung masuk ke dalam mobil Dalam perjalanan Arya meminta izin untuk berlibur dengan teman-temannya Tapi ayahnya tidak menyetujuinya karena ada laki-laki yang ikut serta Lalu pada malam harinya Atarva makan malam bersama istri yang bernama Bina Dan adik Arya yang bernama Anas Arya kembali memohon kepada ayahnya agar diizinkan pergi dengan teman-temannya Tapi tetap saja Atarva tidak menyetujuinya Itu pun dengan mamanya yang juga tidak setuju dengan rencana Arya Esokan harinya Atarva pergi berlibur ke rumah pertanian untuk bersenang-senang di sana Di tengah perjalanan mereka mampir makan siang di sebuah restoran di pinggir jalan Mereka pun makan siang di restoran itu Tapi Arya tampak tidak menyukai makanannya Dia berkata kalau tidak mau memakannya karena merasa cici dengan makanan itu Atarva meminta teh kepada pelayan Tetapi pelayan itu tidak mau membuatkannya Kecuali Atarva sudah membayarnya terlebih dahulu Lalu Atarva menuju kasir untuk membayar Tapi kasir itu tidak memiliki uang kembalian Sedangkan Atarva juga tidak punya uang kecil Tiba-tiba ada seorang pria datang dan membayar sekalian teh Atarva Atarva pun berterima kasih kepada pria yang terlihat ramah itu Saat kembali ke meja makannya pria itu tiba-tiba ingin duduk di samping Arya Karena merasa berhutang pada pria itu Atarva pun mengizinkan pria yang bernama Pratap itu untuk duduk Mereka pun saling berkenalan Atarva sekali lagi meminta Arya untuk memakan makanannya Tetapi karena merasa cici dengan makanan itu dia tidak mau memakannya Kemudian Pratap memberikan sebuah kue kepada Arya Lalu dia mencobanya Dari sinilah semua keanehan terjadi Air muka Arya berubah Pandangannya pun tanpa kosong Pratap minta Arya untuk memakan makanan di depannya Dia memakannya dengan lahap sampai habis Hal itu membuat ayah dan ibunya bingung Padahal tadi dia bilang merasa cici dengan makanan itu Kemudian mereka pun pergi dari restoran itu Sebelum pergi Pratap memberikan sebuah kue untuk Arya Arya pun menerimanya dan memakannya saat perjalanan dilanjutkan Akhirnya mereka pun sampai di rumah pertanian itu Mereka tampak sangat senang sekali Atarva yang usil menjatuhkan istrinya ke dalam kolam renang Selanjutnya Arya dan Anas ikutan juga Dan mereka pun saling bermain-main di kolam renang itu Pina yang merasa cukup pergi dari kolam untuk mengeringkan badannya Saat menjemur handuk di ruang atas Dia kaget melihat Pratap yang melambaikan tangan dari luar Pina ke bawah memberitahukan kepada suaminya Lalu Atarva menemui Pratap Dia berkata kalau mobilnya sedang mogok Lalu ponselnya mati Pratap berkata kalau dia ingin meminjam telepon Untuk menghubungi puterinya Atarva mengizinkan masuk dan meminjamkan telepon rumahnya Tetapi tidak ada jawaban dari putri Pratap Pratap berkata mungkin puterinya sedang ada kesibukan Jadi dia menunggunya sambil dibuatkan kopi oleh Bina Lalu saat Arya selesai berenang Pratap memanggilnya dan menyuruhnya untuk duduk Arya pun mengikutinya seperti sedang dihipnotis Atarva marah kepada Arya karena badannya yang basah itu Membasahi sofa Tetapi Arya lebih menuruti perkataan Pratap Daripada ayahnya Lalu dia pergi untuk ganti baju Saat Pratap menyuruhnya pergi Disini Atarva masih belum menyadari Keanehan yang terjadi pada putrinya Atarva yang mulai merasa terganggu Dengan kehadiran Pratap Berusaha menghubungi putri Pratap berkali-kali Tetapi masih tidak ada jawaban Namun dia juga merasa sungkan untuk menyuruhnya pergi dari rumahnya Bina yang mulai merasa ada keanehan pada Pratap Meminta Atarva untuk naik ke ruang atas Lalu mereka mendiskusikan soal Pratap yang seperti tidak memiliki rasa sungkan itu Di ruang bawah Pratap sedang mengobrol dengan Arya Entah bagaimana Arya bisa sangat terbuka dengan Pratap Padahal baru kenal Bahkan dia menceritakan soal ayahnya yang melarangnya pacaran Anas yang sedang bermain bola tidak sengaja melemparkan bola itu Sehingga mengenai kepala Arya Pratap yang marah meminta Arya untuk menampar adiknya Arya pun tanpa berpikir panjang Menghampiri adiknya lalu memukulnya hingga terjatuh Atarva yang melihat kejadian itu memarahi Arya Dia tidak mengerti kenapa Arya bisa seteka itu dengan adiknya Arya sebenarnya sangat menyesali perbuatannya Ia meminta maaf kepada ayahnya Lihat Arya yang selalu nurut dengan Pratap membuat Atarva mulai geram Dia meminta Pratap untuk segera pergi dari rumahnya Saat makan malam orang tuanya kembali memarahi Arya Kenapa bisa seteka itu dengan adiknya Arya beralasan kalau dia hanya menuruti perintah Pratap Saat dimencemakan Pratap juga berkata kalau dia tahu semua tentang Arya Soal liburannya dan hubungannya dengan seorang pria Bina yang mendengar itu terkaget kenapa Pratap bisa tahu semua hal tentang Arya Arya berkata kalau Pratap bertanya dan dia hanya menjawabnya Bina benar-benar merasa ada yang aneh dengan sikap anaknya Dia bertanya apakah Arya baik-baik saja Arya sebenarnya berkata tidak Namun saat Pratap meminta Arya berkata baik-baik saja Dia pun lantas berkata dia baik-baik saja Atarva sudah hilang kesabaran Dia berusaha menarik Pratap untuk segera pergi Namun Pratap berkata dia tidak mau pergi dari sini Lalu Pratap meminta Arya untuk menghentikan ayahnya yang berusaha mengusirnya Arya pun melakukannya Dia bahkan sampai berteriak dan mendorong ayahnya Anas yang melihat kejadian itu sangat ketakutan Lalu Bina memintanya untuk naik ke ruang atas Selanjutnya Pratap meminta Arya untuk memakan bubuk teh mentah Dia pun melakukannya Sambil merintih dia mengatakan Dia juga sebenarnya tidak tahu kenapa bisa selalu menuruti perkataan Pratap Saat itulah Bina mengatakan kalau Pratap mengguna-guna Arya Pratap pun mengiakan Dia berkata apapun yang keluar dari mulutnya akan selalu dituruti oleh Arya Atarfa yang berpikiran modern sebenarnya tidak mempercayai dengan hal begituan Pratap pun memberikan bukti lagi Dia meminta Arya untuk tersenyum Lalu seketika Pratap memintanya untuk menangis Arya pun menangis sesengguguan Tetapi Atarfa masih tidak mempercayainya Pratap pun meminta Arya untuk menampar ayahnya sendiri Dan saat itulah Atarfa baru mempercayai sihir Pratap Di dalam rumah itu suasana sangat menegangkan Pratap meminta Atarfa dan Bina untuk duduk Pratap memerintahkan Arya mengambil semua HP lalu membantingnya Setelah itu Pratap memerintahkan Arya untuk memicit kakinya Lalu Atarfa dengan memelas bertanya Apa yang sebenarnya Pratap inginkan Pratap pun menjawab kalau dia menginginkan putrinya Dia ingin membawa Arya ke rumahnya Mendengar hal itu Bina sontak menangis memohon kepada Pratap Kemudian Pratap berkata dia hanya akan membawa Arya Kalau Atarfa dan Bina rela menyerahkan kepadanya Namun Atarfa dengan lantang mengatakan Dia tidak akan pernah memberikan putrinya begitu saja Kepada orang jahat seperti Pratap Pratap menegaskan kini pilihannya hanya dua Mereka secara sukarela menyerahkan putrinya Atau dia akan memerintahkan Arya untuk membunuh kedua orang tuanya Bina yang terus menangis bertanya kenapa Pratap melakukan ini kepada keluarganya Pratap mengatakan kalau sebenarnya dirinya adalah iblis Dia menyukai suara tangisan Saat orang tidak berdaya memohon dan memelas kepadanya Dan hal itu memberikannya kepuasan luar biasa Karena sekeluar dari kamarnya Dia ketakutan saat melihat momen dihadapannya Lalu Pratap memerintahkan Arya untuk memukulnya Namun segera dihentikan oleh Bina Lalu tiba-tiba Pratap menendang Arya Dan hal itu sontak membuat Atarva marah dan menyerang Pratap Saat merasa terpojok Pratap berteriak kepada Arya memerintahkan untuk menghentikan Atarva Selanjutnya Pratap meminta Arya untuk menyerang adiknya Atarva dan Bina segera membawa Anas ke atas untuk mengobatinya Namun sepertinya luka Anas sangat parah dan butuh pertolongan dokter Atarva pun tidak kuasa menahan tangisnya Kenapa hal buruk bisa terjadi kepada keluarganya Bina yang sudah kehabisan cara mencoba memohon kepada Pratap Agar mengizinkan mereka membawa Anas ke rumah sakit Namun jelas Pratap menolak permintaan itu Pratap masih kesal karena diserang oleh Atarva Dia lalu meminta Arya mengambil sebuah pisau Dia berkata kalau misal orang tuanya kembali menyerangnya Maka Arya akan menusukkan pisau itu kepada mereka Pratap meminta Atarva untuk berlutut di depannya Hal itu pun dilakukan oleh Atarva demi keselamatan anaknya Atarva menawarkan rumah dan uang namun Pratap tidak membutuhkan itu semua Selanjutnya Bina menangis namun Pratap semakin menikmati tangisan dari orang yang disakitinya Pratap meminta Arya untuk menampar dirinya sendiri Dia melakukannya hingga Bina pun menjerit memohon untuk menghentikan itu Pratap meminta Arya memainkan sebuah musik lalu menyuruhnya menari-nari di hadapannya Tarva memutuskan untuk kembali ke kamarnya Lalu si Pratap mulai mengantuk Sedangkan Arya mulai kelelahan menari lalu ibunya mengambilkannya minum Namun Pratap meminta menuangkan minuman itu Sementara Pratap ingin tidur Arya diminta untuk menjaganya dengan pisau di tangannya jika orang tuanya berusaha menyerang Pratap Karena rasa kesel yang memuncak Atarva mengambil sebuah kayu untuk menghajar Pratap Namun segera dihadang oleh Arya dengan tangisan agar ayahnya kembali ke kamarnya Kemudian Bina turun melihat kondisi putrinya yang basah dengan air kencingnya sendiri Dia berniat untuk menggantikannya dengan pakaian baru Namun Pratap meminta Arya untuk membuka celananya Lantas segera Bina menutupi tubuh Arya dengan badannya Lalu dia segera mengambil pakaian untuk Arya Kemudian Pratap meminta Bina mengepel lantainya Lalu mereka melakukan negosiasi kembali Namun orang tua Arya tetap kekeh tidak mau putrinya diambil oleh Pratap Pratap memberikan beberapa menit untuk menyembunyikan Anas di tempat paling aman Setelah waktunya habis Pratap memberikan perintah kepada Arya untuk membunuh adiknya sendiri Arya pun berlari menuju sebuah sudut rumah demi menemukan adiknya Dia mendobrak kamar adiknya dengan sekuat tenaga Namun saat berhasil membukanya Dia tidak menemukan keberadaan adiknya Arya mencoba bertanya kepada orang tuanya sambil menendang ibunya sendiri dan melukai tangan ayahnya Saat mendengar petir Anas ketakutan dan berteriak di lantai atas Arya yang mendengar suara teriakan itu segera menghampirinya Namun Atarva dan Bina berusaha menghentikan kemarahan Arya itu Anas berusaha kabur ke lantai atasnya lagi Namun Arya berhasil menangkapnya dan menjatuhkannya ke bawah Atarva dan Bina pun menjerit histeris melihat kondisi Anas yang tidak sadarkan diri di bawah Namun Atarva mendapati putranya itu masih bernafas dan dia meminta izin untuk membawanya ke rumah sakit Namun Pratap tidak begitu saja mengizinkannya Dia malah memerintahkan Arya untuk menjatuhkan sebuah pot bunga kepada Anas Namun Bina dan Atarva akhirnya dengan berat hati membiarkan Pratap membawa putrinya pergi Atarva dan Bina pun berpelukan untuk terakhir kalinya dengan Arya Namun Atarva secara diam-diam memasukkan handphone ke saku Arya untuk melacak keberadaannya Sambil menangis sesengguhkan Arya berjalan pergi bersama Pratap Dina segera membawa Anas pergi ke rumah sakit Namun sialnya saat perjalanan terjadi kecelakaan yang menewaskan ibu dan anak itu Lalu Atarva segera mengikuti Pratap menggunakan GPS Sementara Pratap dan Arya sudah sampai di rumah Pratap yang terlihat menyeramkan itu Di dalam rumah itu ternyata ada banyak sekali wanita yang menjadi korban sihir dari Pratap Saat Atarva masuk ke dalam rumah Pratap Dia dihadang oleh wanita yang ditukeskan Pratap menjaga rumahnya Wanita-wanita itu dengan membabi buta menyerang Atarva hingga dia lemas tidak berdaya Lalu Pratap datang meminta untuk menghentikannya Lalu Pratap mengumpulkan semua wanita termasuk Arya Lalu Arya menjelaskan kalau ayahnya datang kemari dari ponsel yang dimasukkan ke sakunya Atarva yang lemah tak berdaya itu meminta satu permohonan kepada Pratap Dia hanya mau dibunuh oleh putrinya sendiri Pratap menyetujuinya namun saat Pratap berbicara ke arah lain Atarva segera bangkit dan sengaja menusuk kedua telinga Arya dengan gunting Lalu saat Pratap membalikkan badan dan memberikan perintah kepada Arya untuk membunuh ayahnya Dia sudah tidak dapat mendengar lagi perintah Pratap Lalu Atarva segera menghentam Pratap hingga terjatuh Dan mengambil lidah Pratap menggunakan tang hingga dia tidak dapat berbicara lagi Sebuah scene di awal film yang memperlihatkan seorang pria mengambil bangkai tikus Sebenarnya itu adalah Atarva Dia memberikan bangkai itu kepada Pratap untuk dimakan Dan menyiksanya di dalam sebuah ruangan gelap dan pengap Dan hal itu dilakukannya sebagai bersejendam atas apa yang dilakukan Pratap kepada keluarganya Sementara di ruang lainnya Arya masih hidup Namun dalam kondisi masih dalam pengaruh sihir Pratap Dan itulah akhir dari film ini Terima kasih telah menonton dan saksikan alur cerita film lainnya